Pemirsa sebagai desinasi wisata dunia, Bali kini tak pernah sopi dari wisatawan domestik maupun macanegara. Selain keindahan alam dan budaya yang mempesona, restoran di Bali juga banyak jadi buruan wisatawan. Salah satunya adalah konsep all you can eat atau makan sepuasnya. Ya, sebuah restoran di kawasan Petitangat menawarkan makan sepuasnya cukup membayar Rp199.000 dengan menu yang berbeda setiap harinya. Siapkan perut Anda untuk dibuat pegah. Sebuah restoran di kawasan Petitangat, Kecamatan Kuta Utara, Badung menawarkan konsep all you can eat atau makan sepuasnya dengan membayar hanya Rp199.000 saja. Dan menu makanan yang bisa dipesan kali ini bertema Korea. Selama 2 jam, pengunjung bebas memesan makanan apapun yang diinginkan untuk disantap. Bahkan, Anda yang suka makanan tertentu bisa memesan dan menyantapnya berkali-kali. Mulai dari klasik sundegu jjigae, Korean spicy tofu soup with fresh baby squid, hingga wagyu beef flank steak dan grilled tiger prawn yang disajikan bersama nasi putih lengkap dengan daun selada serta sambal dan kimchi. Untuk olahan lain, ada mie hitam dimasak dengan olahan lobster atau rice bowl dengan daging bulgogi di atasnya. Ada lagi Korean fried chicken dengan saus gochujang. Jika Anda suka dengan makanan laut segar, bisa memesan sushi yang disajikan menyerupai tour dan sashimi. Sebagai penutup, ada Farrona Chocolate Spear, yaitu es krim yang dibungkus dalam coklat. Untuk menyantapnya, harus disiram ke atas coklat hingga meleleh. Atau coconut texture yang bercita rasa manis. Dan betul usatawan yang ingin menyantap makanan Korea dengan cita rasa otentik tanpa harus terbang ke negara asalnya, bisa mencoba di restoran ini. Menu ini pun cocok dinikmati atau disantap bersama keluarga, teman, bahkan kerabak. Makanan Korea di sini, buat saya baru saja mencoba, itu enak banget soalnya. Ini kan all you can eat ya, jadi orang tuh pikir kalau all you can eat itu kayak kualitinya mungkin kurang bagus soalnya orang makan banyak gitu kan. Tapi kalau di sini, saya pikir kualitinya itu really good. Jadi nggak kayak sebanding all you can eat lain gitu. Dan untuk saya harganya juga cukup reasonable untuk kualitinya. Soalnya ini kualiti kayak ala carte gitu, jadi bedakan pasti ya kalau ala carte sama all you can eat itu different and you can taste it. Kalau menurut aku di sini enak, tapi kalau untuk di Korea kan aku belum berah ke Korea mbak. Tapi kalau untuk tempat-tempat lain, biasanya tempat lain kan, apa namanya, yang kecil-kecil gitu. Kalau di sini tuh kenyang banget, jadi memang benar-benar puas. Karena porsinya nggak habis, nggak berhenti-berhenti kita gitu. It's really great. It's delicious. Everything that we try, it was unbelievable. Taste is so real, so fresh. It's nothing more to say. It's really unbelievable night. It's great to be here and spend a good time with such friends. Selain makanan Korea, restoran ini juga menyediakan menu yang selalu berbeda. Membuat pengunjung yang datang penasaran untuk selalu mencoba. Setiap hari, biar orang-orang nggak bosan, kita memberikan menu yang berbeda-beda setiap harinya. Dari Senin sampai Minggu. Hari Senin, kita punya Vietnam. Kemudian Selasa, kita punya Korean. Rabu, kita punya semua makanan favorit di semua hari. Kita masukin di hari Rabu. Itu favorit signature. Kemudian hari Kamis, kita punya menu beef, Japanese style beef. Hari Jumat, kita punya Japanese kushiaki, jajanan Jepang gitu. Kemudian hari Sabtu, kita punya seafood night. Dan hari Minggu, kita punya sushi, desainer sushi. Bahkan, pemilik restoran Rara menyarankan agar pengunjung yang ingin makan bersama keluarga, teman atau kerabat dapat melakukan reservasi terlebih dahulu. Makan sepuasnya ini untuk sesi pertama buka mulai pukul 6 sore sampai 8 malam dan sesi kedua mulai pukul 8 sampai 10 malam. Jadi gimana? Sudah menentukan pilihan menu apa yang akan Anda coba? Dari Kota Utara Badung, Dewi Umar Yati, Agus Sugiana, ANews, Melaporkan.